oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman hari ini kita akan memberikan tutorial ya ini ada satu kasus burung yang mempunyai banyak lendir yang ada di tenggorokanya ya itu nanti kita bahas kita kasih ini apa pengobatan tradisional dengan cara menggurahnya teman-teman ya Nah sebelum kita lanjut kita tonton videonya kenapa kita harus buang penggurannya seperti itu ya Oke kita simak dulu videonya satu-satu ya hai 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 Oh iya Tahu 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 Oke, itu dia guys Setelah kita melihat videonya Ternyata Dia kerja Kerja itu punya durasi Dari awal Dan bertahan hanya di Satu menit Malah bahkan kurang ya, kurang dari satu menit Terus dia ada sedikit Ada mangga Nah Nah, hal seperti ini Kita harus ketahui teman-teman ya Entah itu terjadi karena Dia kepanasan, entah terjadi itu Karena kelebihan ekstra Foding, entah itu terjadi Karena dia Kurang tenaga, seperti itu ya teman-teman ya Nah, kalau burung yang ini Kita sudah tahu Kekurangannya Ketika dia bunyi Dia mengeluarkan materi Dia kerja Nekan Ternyata lendirnya dia Keluar ya Keluar di Bagian paruh Nah, itu yang dia menyebabkan Mangapnya Dia banyak lendir yang berlebihan Dan setiap dia bunyi itu Pasti Dia kosot di Pangkringan Terkadang dia juga ini ya Kayak Garung-garung di bagian paruh ya Dia kurang nyaman banget Karena posisi lendirnya Mungkin terlalu banyak teman-teman Seperti itu ya Ini belum kita apa-apain Dan kita Coba praktekan Cara Tradisional Dengan cara menggurah Burung ini Dengan daun anting-anting ya teman-teman ya Mungkin sudah banyak Ini yang Yang Melihat Cara bagaimana Menggurahnya lewat Daun anting-anting ini teman-teman ya Nah, ini Salah satu gaco Kita langsung terapin Jadi tidak ada ini ya Tidak ada Apa namanya Tidak ada Setting-settingan Jadi Burung ini Pure Dia punya Masalah Di bagian Tenggorokanya Atau dia Mempunyai masalah Di bagian Lendirnya Karena dia bunyi itu Kayak kurang tenaga Tapi bukan Karena masalah tenaganya ya Karena dia kebanyakan lendir Ketika dia bunyi Pasti mangap Kerjanya mangap Tapi dia Masih tetap kerja teman-teman ya Ketika dia mangap Nanti Selang beberapa detik Dia nempak lagi Mangap lagi Kosot Seperti itu ya Kita harus tahu Permasalahnya dulu Teman-teman Kenapa burung ini Bisa mangap Seperti itu ya Mangap itu bisa terjadi Karena dia cuaca Gitu ya Terus Ketujian extrafording Juga bisa Seperti itu Kita harus Selalu mengevaluasi Teman-teman Kita harus tahu Detailnya ya Kita harus tahu Kesehariannya Seperti apa Terus Giga tangannya Seperti apa Seperti itu ya Oke Hari ini kita kasih tahu Untuk teman-teman Kita akan Mencoba Terapin Gurah Untuk membuang lendirnya Dengan cara Pemakaian daun anting-anting Oke Gak usah panjang lebar Kita langsung Cari daunnya Langsung kita Praktekin Seperti itu ya Oke Daun anting-anting Bisa kita dapatkan Di Pinggiran jalan Atau di Kebun-kebun Samping rumah kita Ya teman-teman Seperti ini Daun anting-antingnya Teman-teman Ini adalah daun anting-anting Yang kita temukan Di pinggir jalan Kita langsung ambil aja Kita nanti Ambil daunnya Seperti itu Oke Mungkin cukup Hanya 4 delih Oke Setelah kita mendapatkan Daun anting-antingnya Ini ya Teman-teman ya Kita Kita Bersihkan dulu Pake air Sampai bersih Terus nanti kita ambil Daunnya Kita tiriskan Nanti kita Remet-remet Sampai ini Kita ambil sarinya ya Kita ambil daunnya Saja teman-teman Ini kita bersihkan Nanti kita taruh Mangkok Dan kita Pakainya Pake pipet ya Nanti langsung Kita praktekin Sama burungnya Oke Oke ini dia guys Kita udah siapin Mangkok Sama daunnya ya Beberapa Helai daunnya Kita ambil Kita taruh Mangkok Kita kasih air sedikit Nanti kita ambil Air Yang hasil Peresannya ya Nanti kita Taruh Pipet ini ya Teman-teman ya Ini Kita nanti Sedot Dengan Cara Menggunakan pipet Seharusnya Dipersin langsung Seperti ini Bisa ya Cuma kita Biar lebih Enaknya Pake pipet Saja ya Teman-teman ya Nih Seperti ini Dan airnya Bisa pakai air mateng Bisa pakai air Aqua Juga bisa Nah kita nyata Kasih sedikit saja Beberapa Nah ini udah Kita tinggal tumbuk Pakai Pakai sendok bisa Pakai tangan juga Bisa kita Peresri Seperti itu ya Teman-teman ya Nanti Sampai warnanya itu Ijo ya Kalau dirasa kurang Kita kasih air lagi Teman-teman ya Seperti itu Sampai dia Bener-bener Warnanya itu Sampai hijau ya Nah kita tumbuk Seperti ini Kita ulek Nah seharusnya Kita peres-peres Seperti ini Bisa teman-teman Langsung kita Tetaskan ke matanya Nah cuman kita Biar gak Kerepotan Kalau kita sendiri Kalau ada bantuannya Teman-teman Tidak apa-apa ya Tapi kalau kita sendirian Seperti ini Kita taruh pipet aja Dengan cara nanti Kita burungnya Kita pegang Terus kita Baru teteskan ke Matanya Beberapa tetes Nah oke Ini prosesnya Kita tumbuk dulu Sampai benar-benar Dia Apa namanya Hancur Kita persin Sampai benar-benar Berukur warna Nanti kita baru sedot Pakai pipet ya Seperti itu teman-teman Nah kita ini Mencoba Kalau kita gak Mencoba Kita gak akan tahu Teman-teman ya Tetap Kalau kita ada ilmu Ini Sudah Jaring dibahas Jaring dibahas sama Teman-teman yang Kelebihan lentir pasca Mabung ya teman-teman ya Dia gak bisa Nilangin lentirnya Secara maksimal Kita sudah pakai Jemur Sudah pakai Terapi Jemur Krodong juga ya Jauna Tapi kenyataannya Dia masih Meluarin Lentir pada Waktu bunyi Seperti itu teman-teman Oke Ini Kelihatannya cukup Teman-teman Oke teman-teman Ini Sudah hijau Seperti ini ya Kita tinggal Peres Seperti ini teman-teman Kita tinggal Peres Sampai warnanya Hicu Banget ya Ini sarinya Kita ambil Ampasnya kita Buang Nah Sudah seperti itu Kita tinggal Pakai pipet Untuk Dimasukin ke pipet Kita tinggal sedot saja Teman-teman ya Seperti ini Nah Oke Seperti ini teman-teman Ini sudah ya Kita tinggal Pegang burungnya Kita tangkap Kita tinggal Tetesin Seperti itu Oke Burung kita tangkap Kita pegangin teman-teman Biar Ini Tidak Anu ya Ini burung yang sama Jadi Jadi biar teman-teman Tahu Kalau ini memang Benar-benar burung yang sama Ini burungnya lulut teman-teman Jadi Apa Kita pegang pun Tidak masalah Kita pegang pelan-pelan Nah Setelah kita tangkap Kita posisikan Burungnya seperti ini Ini sudah Kita tangkap Kita fokusin lagi Agar teman-teman tahu Oke Oke Ini Kita langsung Tetesin ke Daerah matanya Nah Seperti ini ya Kita diemin dulu Gampang benar-benar Dia merasuk Jadi Ini Kita Apa namanya Diamkan Seperti ini Kita Sediakan tisu Teman-teman Bentar Oke Biar tidak kecer Ini seperti ini Teman-teman Ini memang Seperti ini Prosesnya teman-teman Biasanya itu Mangap dia ya Itu lendirnya Sudah mulai Kelihatan keluar Tapi dia Telan lagi Setiap dia mengeluarkan Burung ini Itu kalau kita Entah itu Pake umbaran Entah itu Kita pake jemur Itu tidak mau Dikipat-kipatin ya Seperti itu Oke Kita kasih tetes lagi Teman-teman Seperti ini Seperti ini Kita pake pipat Untuk membantu Biar Mempermudah Cara netesinya Ya Seperti itu Yang kanan sudah Nanti Tinggal balik Yang sebelah Kiri teman-teman Nah ini Sudah mulai keluar Dia Ya ini ya Nah itu Sudah mutah dia Air Daun anting-anting ini Setelah dia Merasuk ke mata Dia biasanya dimuntahin Lewat paruh Dia ngeresap Lewat mata Akhirnya dia terus Muntahin Lewat paruh Lewat mulut ya Seperti itu Ini yang Yang bagian kiri Kanan sudah Tinggal yang kiri ya Nah Seperti ini teman-teman Ini yang bagian kanan Teman-teman Itu londrinya Sudah kelihatan Di bagian paruhnya Agak lengket Kita biarin Seperti ini Teman-teman Jadi Kita berikan Beberapa tetes ya Nah Seperti ini Terima kasih kita kasih lagi ya seperti ini setelah kita tetesin seperti ini teman-teman jangan langsung kita taruh di sangkar ya kita dimin dulu di tangan seperti ini sampai benar-benar lendirnya keluar ya udah kita kasih tetes lagi beberapa itu lendirnya udah mulai keluar teman-teman tuh mutah teman-teman ya, ya muntah sudah dikeluarin lewat mulut ini lengket banget ya ini adalah gura secara tradisional teman-teman ya, kita langsung praktekin saja, biar teman-teman tahu hasilnya jadi cara sederhana ini untuk memaksimalkan volume dan mengobati lendir yang memang susah untuk di buang di dalam tenggorokan ya seperti itu biasanya beberapa hari itu burungnya seperti burung sakit, tapi nanti insya Allah dia kembali normal seperti itu ya masalahnya kita harus bisa memahami antara burung sakit atau burung itu kelebihan, ekstrafoding, entah itu birahnya dia memuncak, biasanya itu bisa menyebabkan dia manap ya setiap dia nampil nah, kalau burung ini ketika dia udah kerja di awal enak, tapi tiba-tiba terus dia berhenti mangap dia ya terus sering kosot juga terus dia setiap bunyi itu mengeluarkan lendir ya habis itu dia kosot seperti itu, kita harus tahu ya kita harus selalu melihat kondisinya dia di lapangan maupun di rumah seperti itu teman-teman biar kita enggak salah penanganan ya oke, kita kasih lagi teman-teman jadi memang ini kita kasih beberapa jadi biar benar-benar lendirnya itu keluar ya nah, itu dia ditelen lagi teman-teman jadi ketika ada lendir yang keluar dari tenggorokan dia enggak mau mengeluarkan ya dia mau muntahin tapi dia malah ditelen lagi seperti itu memang ada beberapa burung yang seperti itu teman-teman oke kita kasih yang sebelah bagian paruhnya itu sudah kelihatan kayak peliket-peliket gitu ya kayak muntuk gitu ya kayak busa sedikit gitu nah, itu sudah mau keluar dia nah, itu itu lengket banget nih di bagian paruh yang di dalam ini dekat mata ya itu bisa kita lihat nah, mutah dia dicampur air ganting-ganting ya itu kalau dia mangkap-mangkap itu seperti lengket dia oke, kita terapi itu nah, itu muntah tuh yang terakhir kita kasih sentuhan tetesan lagi ya habis itu udah selesai jangan ditumpahin ya nah nah, itu ini beberapa kita tinggal diimin beberapa saat baru kita masukin ke sangkar lagi teman-teman nah, itu nah, itu biar dia numpahin semuanya teman-teman nah udah mulai keluar banyak dia nah nah, itu dia nelen lagi ya tapi beberapa saat dia buang mutah lagi tapi ketika dia mau keluar kadang dia ditelen lagi ada burung yang memang seperti itu ya tapi kalau dia udah toleh-toleh udah ngipatin pasti dia maksimal ya keluarnya biarkan dia seperti ini beberapa saat nanti baru kita masukin ke sangkar teman-teman nah, ini cara mudah untuk membuang lendir yang berlebihan yang memang sulit kita buang ya kita sudah melakukan penyemuran terus umbar jemur sauna itu tidak membuat dia itu hilang ya dia masih sama dengan harapan kita coba ini kita praktekin dengan cara kurah dengan jauh nanting-anting dengan tetes lewat mata bukan keparuh ya tapi lewat mata seperti itu teman-teman ini seperti itu telan ya jadi semoga saja dia tambah maksimal dan lendirnya bisa hilang nah ini kita harus tahu ya itu entah itu penyakit atau permasalahannya ada di nafas atau di dalam tenggorokannya entah itu kita settingnya kekencangan atau seperti apa kita harus tahu ya teman-teman ya tuh tuh ngetes tuh ya teman-teman setelah proses gura nah itu burungnya udah mangap ya kita udah masukin ke dalam sangkar kita lanjut di HP ya teman-teman ini karena apa habis baterainya kita langsung lanjut ke HP saja nah ini dia agak stress sebentar mungkin ya nah itu dia udah kita masukin ke dalam sangkar kita lihat tadi udah ngeluarin lagi setelah kita masukin dia ini ya itu masih ada yang nempel teman-teman karena dia gak mau ngeluarin ini ya apa namanya lendir yang memang mau keluar dia ditelen lagi ya seperti itu tapi gak masalah teman-teman proses seperti ini gak bisa satu kali dua kali ya kita coba beberapa kali kalau memang ada perubahan setiap kita terapi seperti ini itu biasanya kita nunggu satu minggu sampai dua minggu kita harus bersabar teman-teman ya kita harus tahu kondisi burung jadi kita gak tiap hari ngasih seperti itu nah kita tetap ngasihnya itu satu kali dalam seminggu atau dua minggu bisa ya nah ini setelah proses gurah pakai daun anting-anting ini burungnya kita udah masukin ke sangkar kondisinya seperti ini ya tapi gak apa-apa teman-teman ini memang efek dari gurah tersebut ya nah seperti itu nah itu dia selalu ditelen lagi ya seperti itu dia gak mau ngeluarin seperti pas pada waktu saya jemur juga ya seperti itu dia nah ketika dia lentir mau keluar selalu dia telan lagi memang ada burung yang seperti itu teman-teman ya ini yang menyebabkan nafasnya bermasalah karena dia kayak kekurangan tenaga seperti itu ya teman-teman ya nah itu kalau tenaga sebenarnya udah terbentuk cuman ketika dia ada masalah di tenggorokannya burung pasti kerjanya juga kurang maksimal karena dia ngeluarin ini ya kicauan ya bukan bertarung ya seperti itu ketika dia melakukan gaya dia dengan cara neken mungkin ada sucutnya nah powernya dia itu kadang kurang keluar seperti itu karena dia ada masalah di tenggorokan karena ada banyak lentir yang ngendap di dalam ya seperti itu teman-teman kita harus tahu kondisi burung kita sendiri jadi kita harus tengok setiap harinya entah itu di rumah dan di kantangan juga ya seperti itu ketika kita sudah memberikan rawatan yang maksimal entah itu dari penyemuran terus jemur sauna masih sama nah ketika dia ada hal yang menurut kita aneh seperti burung ini kan kita sudah ketahui di kantangan dia ngeluarin materi ketika dia mangap ada beberapa lentir yang memang nempel di paruh ya terus dia kosot mangap lagi kerja ngeluarin materi lagi mangap lagi ada lentir dia kosot lagi nah seperti itu dia lentirnya berlebihan teman-teman seperti itu oke ini sedikit ilmu dan pengalaman ketika saya mempunyai masalah dengan lendir si burung ketika kita sudah melakukan beberapa treatment entah itu dari jemur jemur sauna umbar juga tapi tidak membuahkan hasil kita pakai cara lama teman-teman ya ini salah satunya mudah banget didapat dengan cara kita teteskan di mata pakai daun nanting-anting ini aslinya sudah lama banget ya cuman kita bisa ngirit kita gak usah beli obat entah itu vitamin gratis ya semoga bermanfaat terapi seperti ini sudah pernah dibahas di channel-channel yang lain cuman kita ini kita terapin di murai batu ya murai batu yang memang notabene sudah ada masalah kita sudah bisa lihat video-video yang sudah kita tampilkan nah jadi secara pengobatannya sederhana seperti ini seperti itu teman-teman oke terima kasih tetap setia dan jangan lupa tetap subscribe yang belum subscribe biar gak ketinggalan sama video-video kami selanjutnya oke semoga bermanfaat ilmunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati